Terima kasih Anda masih bersama kami. Kepedulian di tengah pandemi sekaligus bantu menanggulangi COVID-19. Pimpinan cabang Muhammadiyah Jati Negara Kabupaten Tegal membuka layanan shelter COVID-19 gratis untuk masyarakat. Pimpinan cabang Muhammadiyah Jati Negara Kabupaten Tegal terus bergerak untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dalam menangani penyebaran COVID-19 dengan cara membuka pelayanan shelter COVID-19. Bekerja sama dengan Angkatan Muda Muhammadiyah Aisyah dan Lazismu, pembukaan shelter mendasari MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar cabang dan ranting Muhammadiyah bergerak untuk penanganan penjagaan COVID-19. Pembukaan layanan shelter COVID-19 gratis bagi masyarakat yang dilakukan Muhammadiyah Jati Negara menjadi garda terdepan dalam misi kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Harto, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jati Negara. Kami mengucapkan selamat datang di shelter COVID-19 Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jati Negara. Shelter ini adalah dipirikan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jati Negara bekerja sama dengan AMM, dengan Aisyah, dengan MDMC, dengan Lazismu, dan dengan Klinik Rawat Lintang Muhammadiyah Jati Negara. Bapak-Ibu yang saya inggrati bahwa latar belakang berdirinya shelter ini adalah satu menindaklanjuti dari instruksi atau surat ledaran dari PP Muhammadiyah bahwa setiap cabang dan ranting dalam rangka penanggungan COVID-19 dihimbau untuk mendirikan shelter dan mempunyai ketahanan pangan di tingkat cabang dan ranting. Yang kedua, melihat kondisi real di Kecamatan Jati Negara. Mulai bulan Juli, di saat akan dilaksanakan PPKM darurat, kondisi Kecamatan Jati Negara masuk Yona Merah, bahkan mengutak. Nah, mendasari pada kondisi ini, kami dari pimpinan cabang dalam rapat plenum memutuskan untuk mendirikan shelter isolasi mandiri bagi pasien COVID yang berjalan ringan. Jumlah tempat tidur yang kami sediakan adalah sejumlah 10 tempat tidur bertempat di Gedung Nyai Walidah, Pantik Aswan Putri, Aisyah, Jati Negara. Layanan yang kami berikan adalah berupa layanan medis, layanan visi, dan layanan lain, sehingga diharapkan pasien yang isolasi mandiri di shelter ini setelah masuk mendapatkan layan dan bisa keluar dalam kondisi sehat. Dan Alhamdulillah, semua layanan itu diberikan secara gratis. Kemudian, sampai saat ini, per tanggal 28 Juli 2021, jumlah pasien yang kita layani sudah sejumlah 20 orang. Dari 20 orang itu berasal dari Kecamatan Jati Negara dan Kecamatan Kecamatan Tendaka di Kabupaten Tegal. Semoga kehadiran shelter isolasi mandiri COVID-19 pimpinan cabang Muhammadiyah Jati Negara ini bisa memberikan kepermanfaatan untuk kita bersama. Dan sebagai tugas bagi kita selalu warga, selalu persyarikat tanggung media untuk memberikan andil di dalam menanggulang pandemi COVID-19 ini. Harapan kita ke depan, pandemi ini segera berlalu dan kita bisa memulai ke depan secara baru lagi dalam kondisi yang lebih baik-baik. Dan harapan kita, Muhammadiyah, ini dengan shelter ini adalah sebagai sarana dakwah, sarana perjuangan untuk membantu masyarakat di lingkungan pimpinan cabang Muhammadiyah Jati Negara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shelter dibuka mendasar instruksi MCCC pimpinan pusat Muhammadiyah untuk cabang dan ranting, menghimbau membuat shelter isoman untuk pasien COVID-19. Layanan shelter COVID-19 melayani 20 pasien, kebanyakan dari wilayah kecamatan Jati Negara dan saat ini telah membuka untuk pasien dari luar kecamatan, seperti kecamatan Tarup dan kecamatan Balapulang. Ada pun fasilitas yang ada di shelter pimpinan cabang Muhammadiyah, Muhammadiyah Jati Negara diantaranya ada 10 tempat tidur, pemberian pelayanan kesehatan, dan layanan fisik secara gratis untuk para isoman COVID-19. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jati Negara berharap pandemi ini segera berakhir dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jati Negara Kabupaten Tegal turut bergerak untuk membantu para isoman COVID-19. Alhamdulillah, Lasismu Kabupaten Tegal berhasil menghimpun dan mentasaruhkan untuk dana COVID-19 sekitar 143 juta. Angka tersebut kita lakukan untuk beberapa hal kegiatan-kegiatan yang ada di Lasismu Kabupaten Tegal, baik dari tingkat KL maupun kabupaten. Terima kasih atas kepercayaan bagi semua saja yang ikut membantu dalam donasi untuk COVID-19 kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Lasismu Kabupaten Tegal terus mendukung kantor layanan di jenjang Pimpinan Cabang Muhammadiyah untuk membantu para terdampak COVID-19. Hendra Apriyadi memberitakan dari Tegal, Jawa Tengah. Terima kasih.